halo halo Kristen ya Abang Kristen ya ya Kristen oke silahkan Bang kalau mau berdiskusi dengan guru kami Gurunda silahkan Bang Zoom Bang Jumah saya mau tanya Jumah dengar nggak saya mau tanya di dalam Al-Qur'an itu kan Muhammad banyak istri itu hampir 13 istri kalau nggak salah itu semuanya Bang Bang bentar-bentar Bang Al-Qur'an ayat berapa surah apa ya jangan gitu Bang kamu harus bawa ayat yang jelas Islam itu nggak bisa cuma di Al-Qur'an ada nggak bisa begitu Bang harus ayatnya jelas gitu Bang tapi kan tapi kan jelaskan ya Muhammad banyak istri kan ya istrinya lebih dari empat dibandingkan seluruh Nabi yang ada di Bani Israel itu ada yang sampai 700 istrinya ada yang sampai 600 Rasulullah ya cuman berapa ya berarti Rasulullah datang membatasi membatasi kemudian jumlah istri jadi hanya agama Islam yang membatasi jumlah istri kalau agama di luar Islam itu tidak ada batasan termasuk Kristen itu tidak dibatasi jumlah istri kalau di agama Islam ya hidup satu istri nggak ada dalilnya itu ada di ayatnya itu ada hidup nah buka Bang silahkan nggak ada Bang nggak ada kalau ada dalilnya di Kristen kesehatan cukup satu istri besok saya nikah lagi kalau ada kalau saya bisa buka saya biasa langsung saya cuma pegang HP satu nah jangan diskusi Bang kalau nggak ngerti data Bang karena kalau nggak ngerti data kita selalu ngomong itu berbahaya nanti Anda bisa dilaporkan gitu pakai data yang jelas Bang sudah jelas di situ kan Muhammad banyak istri sudah jelas dimana ada dimana dinikahin semua atau enggak dimana Bang dimana tunggu ya ya jangan ngomong kalau nggak pakai data satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri itu cuma Islam fawahidah cukup satu kata Allah nah di kitab Anda cukup satu istri mana dalilnya ada nggak ada di bibel itu poligami tanpa batas ya betul lukas berapa yang terakhir 18 kalau kalau saya lebih suka perjanjian lama sih misalnya di dalam 2 Samuel 12-8 telah kuberikan isi Tuhan rumahmu istri-istri Tuhanmu ke pangkuanmu kalau masih belum cukup kutambah lagi ini dan itu nah itu Hai tambah lagi ya tanpa batas tanpa batas tidak ada tidak ada di dalam Kristen itu itu dilarang poligami coba tunjukin dimana Hai enggak ada Oh ya gitu ya enggak ada bahkan di dalam 1 Korintus 12 ya kalau enggak salah ayat-ayat 28 29 itu boleh poligami di situ Oh gitu Oh iya dong Oh bahaya itu bahaya itu Anissa empat Hai ya itu cukup empat Bang Anissa empat berapa istri di situ 29 Hai coba anda baca kan ke saya kita baca yuk bacakan Bang ke kami bacakan biar kami tahu gitu belajar Al-Quran dari teman-teman Kristen kan bagus tuh jadi mimpinya itu di dalam Al-Quran itu banyak yang membahas tentang banyaknya istri ini Bang ya saya tunjukkan Anissa Anissa 29 ya ya ihallatina amanu itu kan nah wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang mana Bang disini ngomong soal istri Bang lu asal bacot sih Bang Anissa Anissa 29 itu bunyinya udah kita baca 4 ayat 3 atau 129 apa sih ini intinya disitu dia mengatakan di dalam Islam ayat berapa ayat berapa Bang ayat berapa yang kamu tak cari sendiri kamu pasti akan menemukan cuman kamu nggak mau baca kamu cari sendiri gimana sih Yesus juga punya istri di dalam Bible nggak percaya kau enggak yang saya tanya tentang enggak enggak di dalam Bible juga Yesus punya istri nggak percaya yang saya tanya tentang Muhammad kenapa kau lari ke Bible lah kau asal asal bacot disini nggak bisa nuncuin ayat kau man ayat berapa iya yang jelas itu di yang jelas yang jelas apa udah tanya aja nggak ada kok yang jelas gimana sih banyak yang kamu temukan cuma kamu yang tidak mau ini nah inilah kalau Kristen ya kan iya asal bacot asal ngomong Yesus adalah Tuhan asal ngomong yesus istrinya 6 nah gimana kalau saya bilang begitu banyak di Bible tertulis banyak di Bible ada tertulis Yesus Yesus istrinya 6 ada 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 cari sendiri ada ada cari sendiri cari enak enggak kayak gitu kan enak 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 itu kan interview di Al-Quran gitu intinya di Bible Yesus istrinya 17 nah gimana yang begitu Disok 22 internet juga di Al-Quran gitu makanya kurangi makan babi supaya kelihatan nampak seperti manusia kalau ngomong orang-orang lain disuruh baanu nyari sendirinya kan kopa ini orang-orang ngomong kayak Gorilla gimana dong ini kan dia pintar copot-copot ayat dia copot-copot-copot itu dihilangkan apa saya copot menyerang iman kristiani itulah tujuannya dia kita menyerang ada datanya lu nyerang cuma asal bacot kamu masuk sini orang Nabi Muhammad tak ada datamu banyak datanya banyak tercantung banyak-cantung nah sama kayak tadi itu Yesus juga istrinya banyak gimana coba di bibel istrinya banyak Yesus 100 malam 100 enggak percaya disurutnya semua semua Kristen jadi mempelai wanita hahaha bayangkan itu Pak bombom betisnya kayak pelepas pisang apa lepas kelapa ada itu tercatat disitu ada sendiri ada dari cari sendiri itu 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 alkitab buatan kalian aja itu eh hahaha 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 untuk menyerang iman-iman kristian hahaha 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 masuk menudur Rasulullah banyak istri dalam al-Quran diminta dalilnya cari sendiri hahaha dasar kepala tempurng kelapa kasih nunjuk ayat sama di Yesus itu istrinya banyak itu banyak datanya kamu aja nggak tahu apa kamu kurang-kurang nggak tahu nggak perlu saya nunjukkan kamu udah tahu sebenarnya sama di bibel itu Yesus istrinya banyak nggak perlu saya tunjukkan kau tahu datanya nggak perlu saya tunjukkan kau udah tahu datanya nggak perlu saya tunjukkan iya sama nggak perlu saya tunjukkan juga dimana Yesus istrinya banyak nggak perlu dimana di Alkitab tercatat itu ada cari sendiri gimana tercatat Iya cari sendiri ada pokoknya ada di Alkitab kami dengan Alkitab yang kau pegang itu iya ada ada cuma saya nggak mau menunjukkan datanya coba Yohannes 20 suruh baca dulu akhir Yohannes 20 nomor 15 baca tuh baca nah istri kuatnya disitu tuh istri kuatnya disitu tuh istri ku cuma Alkitab Indonesia malu malu nulis istri diganti ibu disitu Yohannes 20 nomor 15 kata Yesus kepadanya istri ku mengapa engkau menangis siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakan kepadaku dimana Tuhan meletakkan dia supaya aku mengambilnya hahaha kalau di Injil Adi di Balemaria milikus tuh dia bercuman mulut sama istrinya hahaha tapi itu kenapa ditolak ya Nah mereka takut kalau Tuhan yang punya istri toh iya dong di dalam Alkitab itu tidak ada tercatat bahwa itu berpoligamis ya banyak-banyaknya ketimbang Muhammad ada-ada kau baca Wahyu 21 nomor 9 itu Alkitab kalian aja tuh ya udah buka aja di kitabmu hahaha buka aja di kitabmu tuh ini kita baca nih tapi ini kita baca ya baca-baca Yesus memiliki tiga perempuan yang selalu bersamanya ketiganya bernama Maria ini di Injil Filipus 29 yang terdekat dengannya sebagai kekasihnya atau istrinya atau hotre adalah Maria Magdalena ya Maria Magdalena yang sering diciumnya sering diciumnya pada mulutnya dicium pada mulutnya sebagai timbakan ritual untuk menyatukan nafasnya dengan nafas Maria Magdalena atau sebagai langkah awal untuk masuk ke hubungan seksual normal papa my body berarti anwap itu pemanasan iya Tuhan nggak ada di mamai ini 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 kenapa ini jadi apokrifa kena ini kalau di kanon karena ada istrinya Tuhan mau disini tidak ada itu Burama Burama ya Pak deh Yohanes 13 ayat 14 kalau nggak salah itu ada orang bersandar di dada Yesus Oh yang bersandar ah ya Pak deh itu kayaknya yang bersandar ini bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggrisnya yang bersandar Yohanes Yohanes rawat Andi coba saudara komis buka kamera lagi apakah betul anda yang bersandar di dada Yesus Yohanes yohanes berapa pak deh itu lupa itu 232 3 dalam bahasa Inggrisnya dulu kita buka bahasa Inggrisnya siap-siap itu ada kata bosom bosom itu dada itu ada kata bosom bosom itu dada jadi ada murid yang dikasihi yang bersandar di dada Yesus hmm kalau botom berarti bersandar di pantatnya nggak bukan botom 12 berarti nggak Pak Nek kalau laki-laki Nek botom bukan 12 apa 13? 13 23 astag rajin saya salah oke sebentar kita lihat ya jangan-jangan si siapa tadi mana dia oke ya oh my god dan seorang muridnya yang dikasihi bergelelut di dadanya hehehe sama-sama bulunya berdada dadanya berbulu bulunya berdada hahaha Oh mama hilang-hilang bapak non-derbos lening of Jesus bosom one of this is this one Jesus eh maka love it maka diantara pengikut-pengikut itu ada seorang yang sedang berbaring di pangkuan isa Oh masih isa di sini yang dikasih oleh isa ini ini berbaring 19-19 lelena Tanto ilan-lena yang tidak ada nyorang sempetnya ih ini Bible yang diterjemahkan waktu jaman Belanda ya ide ada daripada muridnya adalah seorang yang dikasih oleh isa dan yang bersandar pada dadanya Oh mama kalau yang bersandar itu toh kalau yang bersandar laki-laki de melaku jesah ya tapi kalau yang bersandar itu adalah perempuan kan tidak mungkin bukan muhrimnya toh eh mama ilalena bilang kalau kita angkat ini dia bilang itu kan Yohanes jadi bahaya ada Tuhan itu masa pedang-pedang masa laki-laki ada bergelelut di dalam dada ini maka ada seorang dari muridnya yang dicinta wih dicinta ya ini Bible 1863 ya seorang murid yang dicinta Yesus itu bersandar di dadanya ide eh kasih halus saya sedikit bergelelut 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 ya bergelelut ini 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 tetapi sementara daripada murid semuanya murid murid-murid itu yang Tuhan Yesus cintai dia adalah berduduk-berduduk di pangkuan Oh oh eh duduk di pangkuan Tuhan Yesus duduk di pangkuan eh berduduk di pangkuan eh eh nah pangkui eh kodong belas ya anak-anak jadi itu ya kalau tidak mungkin yang bersandar di dadanya ini laki-laki kalau laki-laki bersandar berarti ada kelainan pada Tuhanmu berarti ini perempuan ya kan nih kalau perempuan berarti gimana dong ih kalau bukan istrinya pacarnya istri karena kalau bukan istrinya bisa dirajam hukum Yahudi iya yang laki-laki di tahu wah ih sembarantung ini berdua ini berarti beneran bersama-sama ah ahri sugi sembarantan gimana tahu kalau laki-laki bago sip itu jadi Hehehe jadi apa anak balik ini siapa sendiri lagi tahu akan tena-tena-tena-tena ini semasa antena bisa gini manggul laki-laki gimana masa dikasih sebentar sini juga tua sih apa kue dikasih kalau kakeknya yang ternyata sudah tua ayo, ayo dikasihi, dicintai dia mencintai kakeknya kakeknya, kalau sudah tua kakeknya tau nah sayang-sayangin kakeknya, nak kasih kidot ini bahaya nih maka seorang pada murid-muridnya yang dikasihi isai itu ada duduk pada berbaring ada pangkuan berbaring ada pangkuan berbaring di pangkuan kita kan membahas sana berbaring 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 aduh ampun mas saya deh angkat tangan mas saya tante yang kutahu saya dia cuma tadi bilangnya maggalelui, maggalelui di pangkuan nah, baik assalamualaikum assalamualaikum tante assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habis akun cinta ya akun baru ya teman-teman dibawa izin dulu ya Gurunda teman-teman dibawa izin ya dipolo-polo lah jangan gitu ayolah kawan-kawan ya lanjut Gurunda sudah ini youtube saya masa yang nonton cuma 32 orang gimana nih weh weh kawan-kawan gimana ini iya 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 teman-teman bantu pak de sugi tonton di sana iya ini malah youtube orang yang ditonton yang nggak jelas siapa orangnya parah ini netizen-netizen ini malah youtube orang yang ditonton yang nggak jelas siapa orangnya nah kita yang bersebusa-busa di sini nggak ada yang nonton kejam kalian kejam dia juga lihat berbusa-busa nya pak D iya teman-teman ayolah punya perasaan sikit lah orang yang tidak hadir di sini berdialog mereka bikin konten mereka bikin YouTube ngambil video kita yang lagi berdebat dia bikin cuma model i modal email dan bikin thumbnail kemudian dia bikin konten-konten kita teman-teman nonton di sana sementara Ahi Sugi yang di sini yang punya yang punya materi kemudian ada seorang laki-laki bergelelut di dadanya kalian malah nonton di tempat lain jangan kalau gitu iya lihat itu bergelam ini kita bilang berjalan baru pada gemprucuk nih ini masuknya baris air seriatri ya janganlah begitu kalau ini polo balik kurunda ya apa desu gifu nggak mau ntarah nanti-nanti tak pelokir Bang Suma aduh oke kita polo balik Bang Dalbo Hai habis aku saya kenali foto dua dua pagi-pagi dua jadi yang mereka yang yang bisa mereka angkat cuma itu istri Rasulullah dia tidak sadar Bapak keturunan Yesus itu kalau kita baca Matius Yesus kan anak Daud di situ Daud berapa istrinya itu dari istri siapa dari istri yang ngambil istri orang berzirah sejarahnya itu Tuhanmu dari situ dia bacalah di Matius itu istri yang diambil dari orang head itu nah itu dia berceba istri orang dari head itu kemudian suaminya orang dibunuh kan suaminya orang dibunuh suaminya orang dibunuh diambil istrinya jahat kali tuh keturunan Tuhan itu udah 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 Maghrib udah Maghrib emang udah Maghrib sana yang peduli udah udah mau azan lima banyak lagi 10 menit lagi selalu dibilang kalau kita angkat itu kan eh itu kan Yohanes Bunda eh kenapa Yohanes bergelelut gara-gara kaulus melahirkan saya kena ripot jangan ada bahwa itu lagi ya jangan bilang bergelelut lagi bergelelut bergelelut itu baring-baring muter balik golek sana golek sini muter sana bergelelut bergelelut orang yang lagi tidur tapi gelisah jadi dia balik sana balik sini itu namanya menggeliat menggeliat itu menggeliat ya kalau kita bilangnya apa bahasa Yunaninya bergelelut enggak Pak 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 Yunani guling-guling betul guling-guling nah itu guling-guling betul pintar Hai kalau di tempat saya di bahasa Palopo itu makgalelu artinya itu guling-guling gitu loh bergelelut jadi dimodernkan menjadi bergelelut supaya bahasa budis campur bahasa Indonesia makgalelu menjadi bergelelut sudah ini dulu deh mengarimi udah ya teman-teman terima kasih banyak atas kebersamaan kita 1800 mata memandang di tiktok dan di YouTube juga banyak teman-teman di bibel berjalan ada sekitar lima ribu yang sedang nonton terima kasih banyak semuanya ya sahabat-sahabat telah menyertai kita satu hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendadi berkah buat kita semua untuk keluarga kita Tuhan memberikan kemudian Allah memberikan kemudian kepada kita kekuatan iman kekuatan akidah Islam supaya kita kemudian bisa menjalankan tugas sebagai seorang muslim sebagai seorang mu'min yang baik dan istiqomah ini ada yang beruna ini Bunda Nina naik bun Assalamualaikum aduh mulai turun oke sederaku sekalian yang ada di YouTube bibel berjalan kita belum apa ya belum kita akhiri karena harus cukup untuk dua jam maka dari itu kita pindah ke koma lain dulu tetap semangat tetap setia di bibel berjalan kita pindah dulu ya teman-teman yang ada di sulukiflema bas silahkan ke channel YouTube bibel berjalan ya mudah-mudahan kita semua bisa memberikan terbaik kepada guru kita dengan nonton di channel beliau setiap kali ada channel apa ada konten silahkan teman-teman yang konten yang tidak bertuan maksud saya gini konten yang tidak bertuan itu tidak ada yang empunya ikut debat yang empunya tidak ikut berdialog gitu ya kecuali channel-channel yang sudah berapiliasi dengan api seperti itu silahkan aja tapi channel-channel yang baru apa baru-baru yang hanya kejar tayang sedikit-sedikit tayang tapi tidak bertuan tidak bertuan itu artinya pemiliknya itu tidak ikut berdebat baiknya tarik diri pelan-pelan dari sana terus masuk ke channel-channel Apologit Islam yang ikut berdebat seperti Akhi Sugi yang siang malam menemani kita ilmunya yang luar biasa juga kepada Bunda Rahma Bunda Rahma ini sahabat-sahabat dia juga punya channel kalau tidak salah muslima muslima channel tapi belum pi ini belum pi ini apa menyiarkan makanya itu diskusi diskusi materinya iya belum jalan-jalan oke oke jadi cukup ke Babel berjalan mohon teman-teman dengan hormat diminta silahkan semuanya beralih ke sana ya supaya channel yang menjadi mana sehingga Runda jangan sampai Pak Pak D berkerja lagi ya teman-teman baru-baru setiap minggu umurnya oh iya lanjut ya oke 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 dalbo dalbo bergelelut channel silahkan teman-teman yang yang mau masalah atau gini Aki ya nah bagaimana kalau kita tertipkan channel-channel yang menyiarkan itu wajib menaruh logo api Oh iya boleh-boleh nah apa ya perbunuhan enggak ada supaya kita tahu ini siapa orangnya kalau saya sih dengan eh kemarin eh dengan divisi sosmed itu kita rencananya kedepan akan bikin MOU oh gitu kita bikin MOU jadi ya bikin MOU dengan api jadi semua pengurus-pengurus api yang di yang dilapikan sama mereka mereka harus terbuka kepada api bahwa ini adalah menara siar dari materi-materi apologet Islam Indonesia bikin MOU nanti jadi eh apa istilah itu sharing profit ya sekian-sekian persen misalnya diimpakkan untuk umat kan bisa bisa itu dilakukan jadi bukan menjadi sesuatu yang dinikmati secara pribadi tapi betul-betul dinikmati oleh umat gitu loh dan itu gue kita gunakan untuk umat ya bukan untuk masuk kantongnya Pak Yuma atau saya bukan ini untuk yayasan kita nah gitu misalnya ada bencana alam secara nggak langsung Anda sudah ikut nyumbang karena memang diarahkan kesana ada mau alam yang kesusahan dan sebagainya gitu betul saya kira begitu teman-teman nanti kedepannya kita akan atur lagi seperti apa administrasinya yang pasti kemudian silahkan untuk sementara ini kita seruduk channel channel YouTube Akhi Sugi Bible berjalan dan juga channel saudara Dalbo Magalilut silahkan anda kesana oke silahkan sekiranya begitu sementara terima kasih banyak atas kebersawaannya ya subhanakallahu wabihamdi asyadu ala ilaha ila antasafir kawantuhu ilaih salam tawhid salam satu Tuhan dan jayalah Islam kita jayalah Indonesia kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pindah ke koma lain dulu ya untuk mencukupkan 2 jam ayo siap makasih ya makasih ya semuanya ya sehat-sehat semuanya ya ya sehat selalu bang sumah wabarakatuh ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya sehat selalu ya terus kita berjuang membela akidah kita Allahuakbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh waalaikumsalam ok bang Joko izin pinjam sebentar nanti naiklah kita wabarakatuh daatuh Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati